KD tak peduli, Asril nekat beri sindiran pedas begini, hingga Yunisara bereaksi, bela sang keponakan. Asril Hermansah baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-20 kemarin, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020. Ia mendapat kejutan sederhana dari keluarga serta para sahabat tepat tengah malam pergantian usianya. Tak sampai di situ saja, Asanti juga menyiapkan dekorasi khusus untuk merayakan ulang tahun Asril Hermansah. Tersebut, dihadiri orang-orang terdekat yang menyayanginya raut bahagia terpancar di wajah adik Aurel Hermansah itu. Apalagi ia mendapat hadiah istimewa dari sang ayah, anak Hermansah, dan ibu sambungnya Asanti. Bahkan, seolah ia sudah tidak peduli jika sang ibu kandung Chris Dayanti tak mengingat hari ulang tahunnya lagi. Usai merayakan pesta ulang tahun, Asril memamirkan potret kebahagiaan melalui unggahan Instagramnya. Unggahan Asril Hermansah ini tampak dirinya berada di antara Aurel Asanti, anak Hermansah, dan kedua adik kecilnya, Arsi serta Arsy. Keluarga Anang itu kompak mengenakan kaos berwarna hitam tengah tersenyum sunguringah. Namun, ada pesan yang mendalam. Disampaikan oleh Asril dalam keterangan unggahannya itu. Keluarga yang baik dibangun dengan cinta, dimulai dengan kasih sayang, dan dipelihara dengan kesetiaan. Dengan mengetek Instagram Asanti, Aurel Hermansah, Anang Hijau, Kuen Arsi, Arsa. Tulisan Asril tersebut, Asril menandai Asanti pertama kali seolah menyeratkan wanita itu memiliki peran besar dalam keluarganya. Kalimat pada situ juga seolah sengaja ia gunakan untuk menyelidik Chris Dayanti yang memilih pergi. Berseringkuh bersama pria lain. Bahkan membiarkan keharmonisan keluarganya hancur berantakan. Hingga kedua anaknya yang sempat harus kehilangan kasih sayang sang ibu kandung. Oleh juga tanpa menanggapi unggahan Asril Hermansah itu. Love you bro, tulis Aurel Hermansah. Santa kalimat pedas Asril itu membuatnya dibanjiri kolom komentar yang menyoroti seseorang yang diduga adalah ibunya sendiri Chris Dayanti. Tapi yang menarik juga adalah reaksi Yunisara yang seakan memberikan dukungan kepada keponahkannya ini. Dalam unggahan tersebut terlihat Yunisara mengelai apa yang disampaikan oleh Aurel Hermansah ini. Dukungan apa rasa kasihan kepada sang keponahkannya yang tak mendapatkan perhatian dari ibundanya sendiri sekedar mengucapkan. Selamat ulang tahun di hari jadinya. Jangankan memberikan hadiah istimewa. Mengucapkan ulang tahun sebagai seorang tua. Suri taul ladan. Memberikan contoh kepada anaknya agar diguguh dan ditiru. Itu ternyata tak disampaikan oleh kade. Mungkinkah kadi terlalu takut dengan Raul Lemos atau masih marah atas kisru yang terjadi selama ini? Bagaimana kira-kira menurut kalian terkait hal ini? Inilah komentar beberapa netter terkait unggahan dari Asril Hermansah ini. Bentar lagi ada yang panas nih gara-gara gak ketek. Ah sudah saya lebih suka keluarga Anang. Asli nyata apa adanya tidak fakt. Tulis netter. Kalau gak setia di salah satunya berarti bukan keluarga baik dong. Selingkuh misalnya tulis yang lainnya lagi. Semoga gak ada drama lagi karena gak di tek. Mungkin lupa ulta nyajir apalagi sibuk. Tulis yang lainnya. Menanggapi. Sampai netizen yang terakhir yang mengatakan. Kris Dayanti sibuk dan tak baca WA dan tak lihat. Sosmet ya nyatanya. Pada saat Asril ulang tahun dia mengunggah. Ucapan selamat kepada adiknya yang menempuh hidup baru. Begitu pun dia mengunggah aktivitas keseharian. Putrinya Amora dan Karen Lemos. Begitu pun sang suami saat bernaf. Lalu bagaimana kalian? Jangan lupa akan komentar di bawah. Like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye bye. Sub indo by broth3rmax